Target di atas di Papua Tingan ini kan ada dua pemilih sejalan langsung TPD Ganjar, Mahfud Papua, Tengah Gelar Apel Akbar Di Nabire Deklarasi Pemilu Jurdil Ada dua acara yang kita gabungkan Pertama itu Apel Akbar Pengawalan Pemilu Jurdil Karena kami melihat bahwa demokrasi ini tidak jalan baik Karena itu kami dari Pemilu 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 Dan juga Perinu Masa yang hadir disini kurang lebih sekitar 10-25 Kalau itu Provinsi Papua Tingan dan kita bergerakkan dalam Kepatu Namire juga Kita target di atas di Papua Tingan ini kan ada dua pemilih sejalan langsung dan 6 kabupaten itu broken. Jadi kami pastikan Ganjar akan menang ke 85% di Provinsi Bukutu. Ini kalau kita sosialisasi ke bawah, kita ajak masyarakat, komponen bangsa, komponen masyarakat, pasti mereka akan memberikan dukungan itu. Nah maka itu saya, kapasitas sebagai kepala suku besar Arfad, ya kami juga beribari keluarga. Apakah Bapak berkenan ke Pulau Mancina? Oh di mana itu? Di Manowari? Saya akan datang yang pertama, dan kemudian saya disambut dengan sangat luar biasa dan ternyata mengharukan betul sambutan masyarakat yang sangat hangat dan inilah yang membuat rasanya kita ingin selalu kembali ke tanah ini. Mendisain berapa provinsi yang ada Papua atau DOB, saya salah satu yang hidup mendisain itu. Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud, Provinsi Papua Tengah menggelar Apel Akbar Deklarasi Pemilu Jujur dan Aldir atau Jurdil di Taman Gizi Jalan Yosudarso, Kabupaten Nabire, Rabu, tertanggal 10 Januari 2024. Acara ini dihadiri para Partai Politik Pengusung Ganjar Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Hanura. Dalam kegiatan ini, ribuan simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat memadati lokasi acara. Mereka menyaksikan tarian adat kolaboratif yang memukau, menyatukan elemen masyarakat, pesisir, dan gunung. Dukungan kuat dari relawan, simpatisan, dan masyarakat Papua Tengah ini menciptakan momentum penting untuk mendukung visi dan misi Ganjar Mahfud dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Selain Apel Akbar, acara ini turut merayakan hari ulang tahun HUT ke-51 PDI Perjuangan dengan potong tumpeng. Pelepasan balon ke udara oleh sekjen PDI Perjuangan yang menjadi simbol semangat perjuangan partai. Dalam sambutannya, DPP Partai PDI Perjuangan diwakili Komarudin Watubun mengajak semua pihak untuk mengikat kain hitam di kepala sebagai komitmen mendukung pemilu jurdil. Aksi ini juga diartikan sebagai protes terhadap kondisi demokrasi yang dianggap sedang sakit. Meski demokrasi telah berkembang di Indonesia, catatan kecurangan tetap menjadi sorotan. Acara ini juga menjadi dukungan kepada aparat TNI Polri, Bawaslu, dan KPU dengan harapan dapat bekerja secara jujur demi pemilihan yang bersih dan demokratis. Ujar Komarudin Watubun, Rabu 10 Januari. Ketua TPD Ganjar Mahfud Papua Tengah, Mekki Nawipa, mengajak semua pendukung dari berbagai wilayah untuk bersatu demi perubahan dan kemajuan Papua Tengah. Dukungan untuk Ganjar sebagai presiden pada Pilpres 2024 diharapkan membawa perubahan positif dalam kondisi demokrasi di daerah ini. Ujar Mekki Nawipa. Dengan semangat kebersamaan Apel Akbar ini memberikan harapan bahwa partisipasi masyarakat dan kesadaran politik dapat menjadi kunci untuk mencapai pemilu yang bersih dan demokratis di masa depan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!